Pratama Arhan kembali menjadi perbincangan publik di Twitter usai tim Nas Indonesia menang bantai Brunei Darussalam. Sorotan publik kali ini bukan karena selebrasi bucinya seperti pertandingan di Piala Asia U23 beberapa waktu lalu. Namun, suami dari Azizah Shalsa itu panen kritikan lantaran permainannya yang dinilai menurun drastis. Arhan dikenal memiliki kecepatan, agresivitas mencetak gol, dan lemparan jarak jauh. Kendati demikian, sepanjang 72 menit permainan, wingback tim Nas Indonesia ini justru tampil underperform. Jika dibandingkan dengan Asnawi Mangkualam yang menyisir sisi kanan permainan, apa yang diperlihatkan Pratama Arhan jauh berkurang. Sebaliknya di pos kiri milik Pratama Arhan justru kurang memberikan kontribusi. Beberapa kali Pratama Arhan salah dalam memberikan umpan crossing. Bahkan, manuver yang dilakukannya pun mudah terbaca oleh pertahanan tim lawan. Lalu pada menit ke-73, Pratama Arhan digantikan oleh Shane Patinama. Usai pertandingan kini Pratama Arhan mendadak trending di Twitter. Tak sedikit warganet mengkritik mantan pemain PSIS Semarang itu yang dinilai kurang greget dalam mengusung permainan. Permainan Arhan belum maksimal, gaya bermainnya mudah dibaca oleh lawan. Semoga di babak kedua bisa lebih lagi mainnya, tulis akun Dudi. Pasti gak bener, pressing jelek, Arhan cuma menang lemparan ke dalam doang. Ingat, lemparan ke dalam doang. Itu juga hoki-hokian akurasinya. Malah kadang ngebuang peluang tim, sambung akun Tian, Arhan Emangov kemarin, gak kayak biasanya, tetap maksa crossing meskipun akurasi lagi ancur-ancuran, maksa nusuk meskipun dah kebaca defender Brunei. Tulis akun PHP namun ada juga yang membela bahwa performa permainan Pratama Arhan terlihat bagus. Arhan mainnya bagus kok, dia kasih umpan 2 bagus, gak harus NG goal-inkan karena posisi dia di kiri. Diganti karena biar Shane main, tulis Waru, setuju banget Arhan udah bagus komiannya, dia diganti karena Cots ST mau ngasih kesempatan pada Shane buat main JG ya walaupun CMA berapa menit. Sambung MA, YG ngikutin Arhan dari dulu, Arhan MNG mainannya udah BGSTP jangan harap HRS setiap main Arhan YG NG goal-in ya. Karena Arhan baik sayap bukan penyerang, timpal akun Yui sebagai informasi, Timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, skuad asuhan Shintayong sukses menggilas Brunei 6 gol tanpa balas. Gol-gol kemenangan Timnas Indonesia diborong oleh 3 pemain, yakni Rizky Rido Dimas Derajat dan Ramadan Sananta. Hasil ini sekaligus membuat satu kaki Timnas Indonesia sudah menapak keputaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Leg 2 pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei akan berlangsung selasa, 17 Oktober 2023, mendatang. Sementara itu, Pratama Arhan sendiri dikabarkan, telah mencapai ratusan juta rupiah. Diketahui, back Timnas Indonesia, Pratama Arhan ini sudah resmi menjadi milik klub Liga Jepang Kasta ke-2 atau J2 League, Tokyo Verdi. Pemain PSIS Semarang itu, dikontrak selama dua musim oleh Tokyo Verdi. Seperti diketahui sebelumnya, baru-baru ini tengah heboh Pratama Arhan dihina miskin oleh mantan pacarnya yang terakhir, Marcella Aprilia. Melalui live TikTok-nya, Marcella bersama teman-teman kedapatan membicarakan Pratama Arhan dan keluarga barunya dengan Azizah Salsyah. Bahkan, mereka secara terang-terangan menyebut Pratama Arhan miskin hingga menyindir kekayaan ayah Azizah Salsyah. Hingga kini, sontat publik banyak yang penasaran dengan gaji back Timnas Indonesia ini yang disebut miskin. Lantas berapa gaji Pratama Arhan? Beikut gaji Pratama Arhan selama bermain di Tokyo Verdi. Rumornya, Pratama Arhan menerima gaji Rp 1,3 miliar per tahun bersama Laskar Mahesa Jenar. Dilansir dari bolasport.com, Pratama Arhan bakal menerima gaji antara 4-5 juta yen per tahun.